Intro OneFright Arena Sekali lagi saya mau dengar Para supporternya Sony Rizalde Mana supporternya Fajar Macho Kamacho Sekali lagi Para pencinta OneFright Pernahver Queen Ini adalah title fight Di kelas Bantah weight 61,2 kg Feather di sudut biru Kelahiran Balige 22 tahun 174 cm Dengan disiplin bila diri Wushu from Siam Balige Sony Rizalde Seperti adalah fighters di sudut merah Dengan julukan Macho Kamacho Kelahiran Depok 22 tahun 174 cm Dengan disiplin Bila diri gulat From Saint Martial Arts Academy Fajar Macho Kamacho Dewan juri pada malam hari ini Bung Max Medino masih didampi Bung Linson Siman Juntak Inspektor Pertandingan Bung Francino Tirta Juri 1 David Strum Juri 2 Anthony Bajo Juri 3 David Kraft Dan wasit kita pada malam hari ini Musadi Fighters Selamat bersarung Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Limungi diri kalian setiap saat Dan bermain sportif Touch Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Timekeeper Fighters Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu Time to fight Bantamweight Silahkan DG Joe dan Bung Bram Inilah pertandingan One fight go never quit Bung Bram Ini partai yang kita tunggu-tunggu Tampaknya ya Iya Seorang striker Malam grappler Tadi Bahkan dari touch glove-nya Sudah mulai terlihat Sony Rizaldi Berhati-hati sekali Menjaga jaraknya Jaraknya Sepertinya memang dia Berencana Untuk bermain dari jarak jauh Kita akan punya juara baru Kita pastinya juara baru Ini memang title Yang sudah Yang sudah diposongkan Oh Movic yang sangat Terima kasih Terima kasih Hati-hati Keduanya masih berapa Ingat Ini pertarungan 5 ronde Keduanya juga tidak Berburu-buru Dan seorang Tapi Pada seorang Peggulat juga Itu selalu terkenal Dengan stamina Yang dibalas Logik yang sangat Keras untuk Membuka Membuka ronde ini Serangat Keduanya melakukan Mendarat Iya Di sini Keduanya melakukan Logik keras tadi Sudah logik yang keras Ini Ini keduanya Masih terus Merabat-rabat Masih berhati-hati Tampaknya Mengingat ronde Panjang Ronde panjang Kita harus Merabat-rabat Kita dari sini Tidak bisa Menghabiskan seluruh tenaganya Di awal Sangat berhati-hati Bu Fajr Tanganya sangat tinggi Mengingat striker Di sini ada Lawannya juga Seorang striker Yang handal Dia tidak Tidak hanya Maju dengan Flurry Dengan serangan-serangan Yang tekan Tapi juga Ada bisa Melakukan counter striking Itu dia Saya masih Di balas lagi Dengan low kick Yang keras Keduanya juga Tidak mengecek Tidak check Tidak mengeblok Oh High kick High kick Masuk Sony terkena high kick Tuh Yang kita lihat Sony sendiri juga Walaupun dia memang Lebih tinggi Tapi terlihat Kuda-kudanya juga Lebih rendah Dia sudah Mengantisipasi Bahwa Fajr Akan Cepat Atau lambat Pasti akan menggunakan Untuk jatuhkan Membawain permainan ini Kebawah Uh Tuhan Masih juga Pukulan-pukulannya Uh Lebar Tapi bisa Berhati-hati Keduanya Lampak sangat Berhati-hati Dan tadi Tidak salah Bagi Fajr Untuk kemudian Menjaga tangannya Tetap tinggi Dia harus tetap Kita lihat tadi Pukulan-pukulan tadi Apabila tidir di block Juga akan Akan Sangat menyakitkan Sangat-sakit Sangat-sakit Karena Pastinya bukan hanya Mengganggu Keduanya juga Masih berhati-hati Satu Keduanya tahu Striker yang sangat keras Sebab Fajar pun Sebagai seorang Pegulat juga Memiliki striking Yang kuat Apalagi juga Sony Sony sendiri juga Oh itu dia Hampir masuk Tidak terlihat Justru kemajuan yang saya lihat Di kamacho ini Bagus Striking-nya sudah Striking-nya juga Raffi ya Sudah mulai Raffi Bagus Tidak terlihat Banyak striker Apa itu namanya Terutama Pegulat Pegulat Kita lihat Banyak hanya melempar Overhand Overhand Apa itu Kita melihat Overhand Haymaker Kita melihat semua Pukulan-pukulan Yang lebar-lebar Yang melingkar Yang lingkar Jauh Dengan power Tanpa meserak Kombo Tapi kita lihat Fajar ini banyak Melakukan kombo Jab-jab-jab Jab straight Justru striking Yang dilakukan Sony ini Jadi seperti Tidak terlihat Lebih terlihat Ini ya Lebih berhati-hati Sekali Ini yang sangat Ditunggu Kontrol Yang kita lihat Itu dia Berhasil Tapi lehernya Lehernya Sepertinya Bisa Sejikit Terbuka Bisa Untuk bangun Bisa Sony Masih bisa Bangun Di bawah Kontrol Sangat hebat Dari Fajar Bisa Untuk Bisa Untuk bangun Terus Bisa Untuk bangun Tapi kontrol Yang sangat Baik Bisa Ditahan Hati-hati Dengan Neck Rang Iya Dari Sini Tapi Bisa Dilewati Tetapi Kontrol Kontrol Yang sangat Baik Oleh Fajar Benar Sonil Sekup Tenang Soni Masih Tenang Dan Masih Mencoba Kej Semunggoca Untuk Berdiri Tidak Kej Terus Ditarik Dan Ditarik Ditutup Terus Bisa Fajar Berusaha Untuk Meratakan Tapi Tidak Bisa Berdiri Masih 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 Mencoba Masih 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 Pindah Kebawah Permainan Sangat Hebat Sekali Dari Fajar Masih Masih Oh Ini Dilakang oleh Fajar Miss Lagi Dan Ini Dia Seorang Wrestler Hebatannya Miss Berulang Lagi Dan Bukulan Terakhir Sambil Disengage Untuk Menutup Ronde Ronde Pertama Berakhir Ini Kita Lihat Permainan Fajar Biasanya Kita Lihat Dia Bisa Menggunakan Wrestling Untuk Mendikte Permainan Dimana Ini Akan Berada Dimana Perkarungan Akan Berada Ada Semua Itu Asek Semuanya Meratakan Semuanya Dan Tendangan Tendangan Kukulan Sikut Semuanya Juga Bisa Dilaksanakan Dari Posisi Diluncurkan Dari Posisi Clinch Sama Kedua Fiker Sudah Menyadari Bakal Terjadi Pertarungan Pajam Sehingga Pasenya Juga Dijaga Ya Benar Kedua Saling Menjaga Ini Kukulannya Yang Seperti Yang Tadi Yang Tadi Bung Diki Bilang Satu Dia Melakukan Setup Banyak Lakukan Kompo Dan Tidak Tidak Hanya Langsung Mengajar Satu Kukulan Kuat Tapi Dia Memancing Juga Jep Straight Jep Straight Ini Bung Take Down Sangat Benar Benar Sangat Tidak 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 Dengan Pelan Dan Terus Menjaga Jarak Apakah Dia Bisa Melaksanakan Masih Rapi Pajar Tangannya Bung Tampak Masih Rapi Masih Terus Rapi Sementara Sony Tetap Merendahkan Badannya Dan Mungkin Satu Fakta Yang Menarik Tiga Ya Terjual Bukulan Kembali Bersabar Lagi Sony Tampak Menjaga Berhati-hati Bung Sony Bahaya Jika Sampai Terangkap Polen Fajar Striking Striking Fajar Juga Kelihatan Sangat Improved Ini Mungkin Juga Karena Efek Bahwa Dia Ada Fajar Itu Masih Ada Ahmad Eko Priandono Di Timnya Desein Mixed Martial Arts Dia Dia Juga Pernah Melawan Sony Jadi Dia Sudah Sudah Ternah Tahu Bagaimana Kebiasaan Sony Eko Itu Juga Salah Satu Striker Yang Kita Lihat Striking Masih Rapi Belum Lagi Timnya Oh Itu Dia Dari Sony Sudah Masuk Hospada Saling Dia Beli Info Kip Masuk Lagi Hampir Saja Ras Bung Tadi Dilemparkan Sudah Mulai Lepas Papak Masih Terlalu Jauh Sepertinya Sony Sudah Menemukan Jarak Mulai Nyaman Dengan Striking Dan Fajar Sediri Yang Tadi Sudah Menemukan Jarak Sepertinya Sudah Mulai Kehilangan Dia Setelah Melakukan Senap Senap Itu Masih Terlalu Jauh Terlalu Jauh Dia Sudah Terlalu Jauh Dia Menemukan Jarak Ya Harus Fajar Harus Segera Menemukan Jarak Dan Terus Menutup Jarak Sepertinya Dia Sudah Mulai Sedikit Demi Sedikit Mendapatkannya Mendapatkan Jarak Tersebut Tapi Tidak Seagresif Tidak Terburu Buru Tambahkan Sony Bung Seperti Biasanya Berhati-hati Menjaga Jarak Dia Berhasil Dia Bisa Menjaga Jarak Dan Sony Itu Terkenal Sebagai Orang Yang Sangat Taktis Apabila Lawannya Juga Memang Tau Dia Tau Lawannya Akan Melakukan Apa Dia Bisa Mengantisipasi Itu Dengan Perubah Permainan Dia Faktor Yang Sangat Yang Sangat Dia Fighter Yang Smart Seperti Kalau Kita Lihat Seperti Paul Lumi Paul Lumi Juga Seorang Fighter Yang Spark Langsung Diantisipasi Oleh Fajar Single 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 Kita Lihat Apakah Dia Bisa Berdiri Kembali Fajar Dengan Permain Fajar Sudah Bisa Masuk Sudah Bisa Melotik Down Tapi Sony Masih Dalam Posisi Guard Sony Bersang Membalik Dengan Anak Sony Memiliki Satu Butterfly Ada Satu Butterfly Dan Dia Harus Untuk Membalikan Dia Bisa Banyak Bisa Melakukan Dia Bisa Melakukan Sweep Dari Sini Tapi Dia Untuk Melakukan Sweep Itu Dia Banyak Melakukan Adjustment Apakah Hingga Masih Masih Belum Berhasil Masih Ada Butterfly Lagi Kamarnya Sony Mengetahuin Menahan Kepala Dan Guard Masih Pas Pass The Guard Masih Terus Dilakukan Sonny Terus 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 Berdiri Benar Tetap Tidak Mau Tapi Tentu Saja Fajar Dalam Posisi Dia Tidak Akan Mau Melepaskan Dia Sudah Posisi Yang Lebih Dominan Yang Lebih Dikuasainya Double Unde Hoke Bisa Dapat Apakah Hoke Sudah Apakah Belum Belum Butterfly Belum Keduanya Tapi Justru Dipas Apakah Berdiri Jutru Berdiri Escape Yang Sangat Bagus Baik Sekali Berdiri Sekarang Terduanya Tahan Satu Under Butterfly Satu Kemudian Butterfly Satu Kemudian Dia Berdiri Scramble Langsung Tetap Tenang Padahal Ini Posisi Masih Satu Menit Take Down Lagi Dicoba Single Single Apakah Terjatuh Kembali Terjatuh Kembali Lagi Tapi Masih Bisa Belum Pas Di Gart Bo Ya Masih Belum Sony Juga Harus Berhati-hati Dia Harus Memikirkan Bahwa Semua Take Down Yang Ada Semua Ada Poin Tersendiri Dia Tidak Bisa Membiarkan Fajar Mengikis Mengikis Poin Terus Seterang Tulang Sedikit Sedikit Sampai Kemudian Sampai Akhirnya Dia Bisa Menyak Poin Itu Elbow Sang Wah Ini Berusaha Untuk Di Pujuk Dengan Wrestling Tadi Justru Ada Take Down Beberapa Kali Ya Dan Dia Sudah Dan Fajar Walaupun Sempat Kehilangan Momentum Tadi Di Awal Ronde Kedua Karena Sony Sudah Menemukan Jarak Dia Bisa Membawa Sony Kembali Kebawah Di Ronde Ronde Kedua Di Paruh Kedua Dari Ronde Kedua Permainan Sepertinya Tetap Sama Memancing Dengan Kombinasi Stand Untuk Kemudian Dibawa Kebawah Nah Ini Dia Masuk Change Level Yang Sangat Indah Dan Langsung Dibawa Saja Dan Di Bawah Single Leg Dan Inilah Salah Satu Take Down Sudah Hampir Oh Justru Berdiri Dan Ini Dimana Sony Sampelokan Scramble Benar Second Down Tapi Saya Sungguh Salud Pada Ketenangan Ketenangan Sony Dia Dapat Pelan Pelan Di 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 Ambil Posisinya Pelan Pelan Sambil Ditahan Dia Juga Tahu Mungkin Tidak Melakukan Sweep Tapi Ronde Ketiga Akan Dimulai Sony Apakah Bisa Lepas lagi Pukulan Dan Tendangannya Lebih Lepas Apakah Bisa Apakah Masih Berhati Hati Apakah Fajar Fajar Sepertinya Masih Memiliki Keyakinan Yang Lebih Semakin Yakin Di Ronde Ketiga Ini Sony Harus Menyusul Poin Masih Ada Tiga Ronde Mungkin Dia Tapi Dia Harus Memikiran Cara Yang Lebih Efektif Untuk Bertarung Tapi Kita Fajar 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 Tadi Sudah Semakin Yakin Dia Melakukan Showboating Tidak Hanya Serius Tapi Dia Ada Seperti Mengeluarkan Gaya Sedikit Untuk Melakukan Tau Untuk Menunggu Takedown Takedown Dan Mengelakukan Counter Cukup Sabar Fajar Saling Berhati-hati Masih Berhati-hati Fajar Fajar Gameplinenya Sudah Terlihat Jelas Dan Itu Dia Tangkap Mengelunggu Kakinya Untuk Melakukan Takedown Kita Langsung Melakukan Takedown Kita Lihat Apakah Fajar Bisa Melakukan Pass Masih Belum Masih Tertahan Dengan Kanan Soni Sati-hati Dengan Elbow Poin Cukup Besar Untuk Takedown Dilakukan Beberapa Kali Takedown Itu Tiap Kali Takedown Ada Poin Tapi Kalau Dari Sistem One Pride Itu Memang Take Peunggilan Dari Sebuah Takedown Tidak Terlalu Besar Tidak Harus Ada Takedown Tapi Harus Ada Activity Striking Juga Harus Tetap Ada Tapi Poin Dari Takedown Dan Striking Itu Perbedaannya Tidak 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 Terlalu Tidak Tetap Dia Harus Banyak Melakukan Striking Dari Posisi Ini Harus Setelah Dijatuhkan Pun Dia Harus Tetap Aktif Jadi Sistem Penilaian Dari One Pride Sendiri Itu Tidak Menguntungkan Orang Yang Kemudian Hanya Takedown Kemudian Terus Diam Sampai Tunggu Sampai Menunggu Wasit Untuk Kemudian Memberdirikan Atau Sampai Ronde Berakhir Harus Pukulan Pukulan Bukan Pukulan Kecil Sampai Masih Itu Pukulan Pukulan Kecil Juga Termasuk Dengan Tapi Masing-masing Ada Pukulan Kecil Pukulan Besar itu poin-poin sistemnya itu juga ada jadi dia juga tidak dihitung ronde demi ronde kalau kita lihat bahwa kalau seperti misalnya boxing atau boxing yang profesional atau misalnya itu dia banyak melakukan memilih pemilihan itu bisa aja anda sangat dominan gitu tapi kalau misalnya sudah ada sudah ketinggalan terlalu jauh dengan pemilihan ronde walaupun menangi tipis-tipis 2,3,4 ronde menang tipis kemudian ronde terakhir itu juga sudah sulit untuk dikejar walaupun sedominan apapun anda diambil ke aturan kembali ke permainan Sony harus bangkit kalau melihat seperti perhitungan poin seperti ini walaupun dengan perhitungan poin ini kita lihat saja bahwa Fajar dengan takedownnya dengan ground and poundnya dia terus menghukukkan poinnya itu sedikit demi sedikit temi sedikit iya masih bung masih terus aja wajar juga harus berhati-hati tangan itu dia ground and pound oh nis udah ground bis lagi luar biasa dan kemudian diteruskan lagi ground and pound lagi terus terus dengan ground and pound memberikan bagnya awal oh jadi bahaya sudah 45 detik lagi tangan tangannya sudah dipegang tangannya sudah dikontrol sekarang 40 detik apakah apakah Fajar bisa bisa menyelesaikan dari sini kita lihat saja ya sorry masih berusaha untuk menahan tangan satunya itu menahan tangannya tapi dia tapi Fajar juga bisa berganti kiri kanan ini kan berganti tangan untuk menelan untuk berganti coping out dia berusaha mengagang tangan nah itu dia coping arm sudah masuk yang satu masih bertahan yang satu sudah masuk masih belum 15 detik dan oh hampir saja hampir berputar hampir saja lepas tapi kakinya namanya kita bilang hooks kaitnya itu masih ada dan dengan 10 detik Fajar harus cepat melakukan kukulan-kukulan untuk melakukan damage dan ronde ketiga sudah berakhir permainan Fajar semakin dominan bukan hanya ground and pound saja tapi sudah hampir menghabisi kuncian yang sudah hampir masuk kuncian yang sudah hampir masuk kontrol yang sangat baik sedikit lagi dari rumah R&C bisa banyak sekali kita lihat Fajar kita lihat permainannya sungguh berkembang ternyata memang benar tim yang sangat baik kita lihat judo nasional Vincent Majid juga ada di timnya juara tinju juara grappling yang juga juara grappling jadi memang timnya memang lengkap ini memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang fighter Anda harus punya kamp yang lengkap punya training partner lengkap dan Saint Martial Arts ini sepertinya sudah memiliki sudah memiliki banyak dari faktor ini benar tapi kita lihat juga Siam juga memiliki fighter yang bagus sekali di sana betul Siam sendiri juga banyak keduanya camp yang luar biasa dan dia banyak sekali pemain 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 One Pride itu juga asalnya dari Siam Training Camp benar jadi memang ini tadi backnya hampir hampir saja kita ronde keempat mari kita lihat apakah Fajar bisa meneruskan dominasinya atau apakah Sony bisa merubah gameplaynya apakah di ronde empat ini pace permainan masih sama seperti ronde sebelumnya masih sama seperti tadi apakah Sony sudah menemukan temponya kita lihat apakah Sony bisa melempar lagi serangan-serangannya terlalu berhati-hati tampaknya ronde-ronde sebelumnya Sony dan kelihatan di ronde terakhir ini Sony sudah bilang saya pokoknya harus menekan harus all out dia seperti dia sudah menekan kali ini Sony yang sebelumnya menunggu takedown tersebut karena justru dia malah menekan semakin menekan dan dia maju walaupun dengan jab dengan mulai melakukan serap dengan jabnya jumping jab low kick oh itu dia kembali lagi oh dia scroll hati-hati belajar dari yang sebelumnya Jan masih bisa bertahan masih belum selesai Jan bisa di take down belum mau masih bisa putih mesti ya oh iya jump take down lagi luar biasa bang pajar right langsung dari cage langsung dipantulkan dari cage sudah masuk ke side banyak sekali dia sudah ternyata dia sudah banyak pelajar cage wrestling benar bang baik sekali di season-season awal saya lihat banyak sekali saya melihat oh melakukan gelatine posisi yang sangat sulit melakukan gelatine agak susah side control tapi dia melakukan itu melakukan Sony masih mencoba melakukan gelatine dari sini sungguh tidak bijak karena ini sangat sulit untuk dilakukan untuk bisa melakukan mengunci gelatine ini Sony harus bisa membawa pajar kembali kedepannya tapi ini sudah sangat terlalu terlalu jauh sudah wasit dari sini lebih fajar bisa melakukan miss ini kelawanan yang sudah dibawa diperbolehkan elbows hammer punch banyak bisa dilakukan di sini untuk bisa menekan lebih kuat tangan sudah dekat atau bisa juga Sony sorry maaf fajar bisa kemudian melakukan setup untuk melakukan melakukan kimura dari sini dari tangan yang mencoba melakukan sebelumnya tapi seperti Sony oh seperti dipertikan oleh wasit seperti ada cut ada cut di Sony sepertinya dan belakang kepala dari Sony oh bocor seperti seperti itu keluar muncul berakibat dari knees yang diberikan dengan dengkul yang diberikan yang dilancarkan diluncurkan oleh fajar dari posisi ground dari posisi bawah cek dokter dokter cek ini akan diberikan dan fight bisa saja diperhentikan tapi bisa juga diwanjutan lihat ada pelanggaran knees to the back of the head ke kepala ke kepala ke kepala ke kepala ke kepala kepala sungguh sigap ini dia satu lagi itu dia bahaya memang sigap keputusan yang sangat baik oleh mustadi wasit mustadi memang wasit one pride yang paling baik dia bisa melihat semua ini sungguh luar biasa di in the heat of the battle dari semua ke dari semua action yang terjadi semua hirup yang ada dia bisa melihat luar biasa memang sungguh cermat sungguh cermat memang dan untuk pelanggaran ini maka diberikan 5 diberikan 5 menit sampai dengan 5 menit untuk bisa untuk Sony untuk bisa recover hati-hati apa yang kamu tidak bisa lihat hati-hati itu mengenai belakang kepala diperingati diperingati sudah hati-hati sudah di belakang kepala masih bong Sony masih bisa bong masih bisa fight masih bisa fight dan dilanjutkan kembali kembali tidak patah rambung sudah sobek juga masih fight terus dia masih Sony masih fight terus dan Sony sebetulnya sebetulnya menurut saya dia dia sangat memulai sportmanship dia memang sportif dalam hal ini memang memang ada pelanggaran mungkin tidak mungkin tidak disengaja tapi ingat bahwa suatu pelanggaran suatu illegal move itu apabila lawan tidak bisa melanjutkan itu bisa saja itu berakhir dengan kemenangan diskualifikasi diskualifikasi perhitungan perhitungan dari sini apakah kita lihat berhati-hati Sony ya Sony semakin menekat oh itu dia low kick yang sangat kuat tapi meleset tampaknya tidak mempengaruhi bung lukanya bung seperti memang ini yang kita bilang fokus kita bilang namanya fokus sudah anda sudah terluka tapi masih juga masih bisa fokus ke depan oh itu dia takedown lagi dilakukan berulang kali single leg single leg dan bisa bisa masuk kembali ditahan lagi kepalanya Fajar bung hampir posisi-posisi yang hampir sama lagi kali ini harus hati-hati miss-nya tidak boleh mengenai belakang kepala oh dia mencoba melakukan mount tapi tidak berhasil justru kakinya justru kaki Sony yang berhasil masuk ke dalam ini juga harus Fajar harus berhati-hati karena dengan posisi kaki di bawah ini dia bisa mengungkit Sony bisa mengungkit Fajar dari bawah dia bisa mengungkit dan membuka jaraknya pukulan dari jarak dekat dari sini kembali masuk jaraknya Fajar tidak hanya menjatuhkan tetap aktif luar biasa tetap aktif dan dia dan dia mulai hammer face lagi kembali pukulan terus telak dan sudah hampir pas tergad bahaya pun terus 16 detik lagi apakah Fajar akan berhati sendiri Sony masih belum menyerah inilah MMA inilah one pride indonesian MMA Indonesia seharusnya seperti ini one pride never quit one pride never quit benar ini tadi bung ini yang terjadi pelanggarannya mengenai belakang kepala hingga tadi menimbulkan cut di belakang kepala tapi kalau dibilang apakah ini sebetulnya ada unsur kesengajaan sepertinya juga tidak menurut saya tidak karena karena dia bisa saja menengok kebelak tembaknya memang tadi ada kartu kartu kuning pemotongan ada pemotongan nilai dan bayaran dan bayaran ini juga harus ingat ada bayarannya juga akan dipotong sengaja tidak tetap harus dikenakan ada kalau sengaja mungkin bisa langsung bisa langsung bisa langsung bisa langsung ronde ronde kelima ronde terakhir ronde terakhir kita sudah lihat pajar saatnya mereka tampil habis-habisan di ronde ini bong Sony harus lebih lepas lagi saya masih belum lihat dia bisa lepas serangannya Sony masih belum bisa lepas sementara pajar semakin menggila dengan takedown single leg dengan kondisi seperti ini pada posisi pajar pajar pasti akan semakin mempercaya diri dengan game plan ini dia saya sudah bisa melakukan game plan ini mari kita teruskan saja ini lancar ini game plannya sudah berjalan dengan mulus justru Sony yang sekarang sudah mulai kesulitan dia akan mulai berpikir saya harus ngapain untuk bisa merubah tempo dari permainannya tidak ada jalan lagi buat Sony dia harus all out dia sepertinya poinnya sudah banyak takedown semua strike semua ada walaupun dengan pengurangan nilai tadi sepertinya juga kita harus berpikir dominans yang ada dominasi seorang Fajar terlalu jauh untuk ditutup dengan pengurangan nilai tadi tinggal poinnya Sony masih saya tidak lihat serangannya Sony belum menjaga jarak yang sepertinya malah takut dengan tekanan dari Fajar benar setelah justru kehatian yang dia membuat dia tidak bisa berkembang semakin tidak berkembang dia sudah kehabisan akal mungkin dari corner juga sudah bilang pokoknya bertahan bermain seperti biasa ya tapi bermain seperti biasa tidak tinggal iya benar sepertinya dia dan ini bisa menimbulkan seorang hajar itu dia itu dia scroll dan Fajar kemudian mengejar dia melepas dan kembali dan ini dia sudah pada posisi side control banyak yang bisa lakukan disini banyak bisa koncian bisa ground hand pound dari sini bung banyak ground hand pound bisa dilakukan dan harus hati-hati dan sekarang Sony harus berhati-hati dengan serangan kebelakang kepala tadi seperti knees yang hampir mengenai belakang kepala sangat berdekatan dengan corner dari Sony memelukai saja berusaha untuk merapatkan kepala dari Fajar Sony untuk dia berusaha merapatkan kepalanya supaya untuk menghindari damage dari damage dari ground elbow short elbow sangat karena apabila Fajar bisa kemudian poser up dia bisa berdiri itu pukulan pukulan itu akan jauh lebih kuat jadinya sepertinya Sony pada kondisi ini dia hanya bertahan saja pokoknya saya jangan sampai kena serangan terlalu kuat sepertinya tangannya pun sudah dikokang tangannya dikokang sudah bebas siap mukul kembali pukulannya kecil selamat hammer fish rabbit punch kecil kecil pokoknya terus dikumpulkan poinnya permainannya sudah sangat dominan apakah dia akan melakukan scissor choke atau apa terlihat gelasi belum terlihat 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 Fajar terus melakukan kontrol dari sini bisa berputar mungkin Sony justru disini Sony masih terus berusaha untuk keluar dia bisa menggunakan sebetulnya dia juga bisa menggunakan imposing infrastruktod dong berusaha comfortable itu dimasukkan terlihat 在 your revenue kembali berhati-hati kepada serangan kebelakangan kepala karena oh itu dia tangannya sudah hampir oh lepas sudah kiri Sony berarti lepas tapi memang taktiknya tadi menengok tadi ke samping itu juga memang suatu taktik yang yang memang sah sah ya sah aja kita juga tahu bahwa lawan bisa saja tidak bisa memukul ke belakang kepala dia berikanlah belakang kepala anda supaya lawan tidak pukul agar terhindar sudut yang lain ya ini beli satu menit lagi Fajar terus melakukan hammer melakukan ground and pound Sony harus bisa keluar bong dari escape dari kuncan Fajar ini harus bisa keluar dari posisi ini Sony harus bisa keluar dari posisi ini Sony terus berusaha keluar tapi Fajar terus melakukan tekanan-tekanan yang sangat bijak dia bisa menggunakan cage dengan baik dan Sony sepertinya justru yang tidak yang oh bisa ambar bong mencoba melakukan ambar tapi sangat jauh masih belum dengan tekanan yang ambil dari posisi itu tentu saja dia akan sangat sulit hampir tidak bisa bisa bagi Sony untuk melakukan ambar hanya tinggal 25 detik lagi bong kita akan menemukan juara baru 25 detik lagi untuk menjadi jadi juara untuk kita menemukan juara baru Sony harus keluarmu dia berhasil berdiri bong Sony berhasil berdiri luar biasa hampir saja lewat belakangnya justru dia menekan kitro klip sekarang menggengsang mencoba melakukan teksturnya bisa bangkit Tidak ada jalan lain tidak jalan yang harus kembali tapi kemudian Fajar lu luar biasa luar biasa perlawanan sampai dengan detik-detik terakhir dari Sony dari kedua pemain yang memberikan luar biasa dari kedua fighter kita sampai dengan detik terakhir perlawanan tiada henti benar wong awal yang mungkin pelan terlihat pelan apa yang terjadi setelah ini kok akan adanya pengumuman langsung akan tertutup tentunya kita harus menyerahkan ini kepada dewan juri dewan juri ya tapi sangat kecapean tanpa gabung Fajar sangatlah dia melakukan take down beberapa kali shoot beberapa kali memang sudah all out tapi ingat tapi kita sudah lihat banyak permainan permainan gulatnya permainan ground-and-pound dari Fajar sangat dominan-dominan bong namun bahkan dia sempat melakukan beberapa strikingmu betul namun kita harus lihat ada pemurangan nilai Apakah ini akan berpengaruh terhadap seluruh penilaian dan ini kembali sebelumnya kami striking ground-and-pound Bapak David Berg Bung Sino Bung Max Bung Linson untuk segera naik ke atas Octagon tentu saja ini sebagai sebuah pertarungan yang cukup melelahkan pertarungan sebanyak lima ronde dan pasti kita akan segera mengumumkan siapakah juara baru kita di malam hari ini siapa siapa baiklah pecinta One Pride Pro never quit setelah pertarungan sebanyak lima ronde juri memutuskan hasil kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut majo selamat majo-majo berhasil memperebutkan sabuk yang dahulu merah disematkan di pinggang dari seorang Abdo Fernandes dan pastinya pada malam hari ini Bapak Artyasa Bakri selaku Ketua Umum Komi akan menyerahkan secara langsung inilah dia sabuk juara di kelas Bantamweight congratulations Fajar 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 Macho Kamacho Fajar komentar anda pertarungan yang cukup melelahkan dan pastinya Sony juga adalah lawan yang sangat tangguh namun malam hari ini inilah dia sabuk yang sudah anda tunggu-tunggu ya pak komentar anda sangat bangga keluarga saya, bapak saya dan untuk almar rumah ibu saya walaupun dia tidak bisa merasakan disini tapi dia merasakan di surga Pak Arty Sabuk ini dipersebabkan Fajar untuk keluarganya dan pastinya Pak Arty memiliki komentar saya rasa itu pertandingan yang sangat seru sangat teknikal dan yang terbaik adalah Fajar pada malam hari ini dia pantas membawa sabuk juara Fajar Pantas membawa sabuk juara maco kamacho maco kamacho maco kamacho terima kasih sudah menyelesaikan One Pride Pro Never Quit pada malam hari ini kita jumpa lagi bulan depan tentu saya di One Pride Pro Never Quit terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.